Halo teman-teman, saya Sidney Moede dan kembali lagi di seri di mana saya berbicara dari buku saya Simple Truth yang saya berdoa berharap teman-teman saat ini sudah membaca atau sedang membacanya. Hari ini saya akan berbicara dari chapter kedua yang judulnya adalah Apa Yang Ada Di Tanganmu. This is something that I've talked about so many times, bahkan dalam Simple Truth yang sebelum-sebelumnya di YouTube channel saya, bahkan saya sudah sering berbicara tentang what's in your hands, karena ini pertanyaan yang paling sering ditanya oleh terutama generasi muda. Apa yang bisa saya lakukan, Kak, kalau saya nggak punya A, kalau saya nggak bisa B, Kalau saya, andaikan saya punya ini, saya bisa melakukan yang lebih lagi buat Tuhan, dan lain-lain sebagainya. But here's the thing yang selalu menjadi pedoman dalam kehidupan saya, bahwa Tuhan tidak pernah tertarik dengan apa yang kita tidak miliki. This is the rule, this is my Simple Truth, bahwa Tuhan nggak pernah tertarik dengan apa yang tidak ada dalam kehidupan kita. Artinya setiap dari kita diberikan sesuatu oleh Tuhan, apapun itu. Kalau saya berbicara tentang apa yang ada di tangan kita, it could mean segala sesuatu yang sedang kita kendalikan, yaitu mungkin keuangan kita, mungkin posisi kita, mungkin influence kita, mungkin talenta kita, atau kemampuan kita. Apapun itu, yang taruh dalam kehidupan kita adalah Tuhan. Setiap dari kita, Tuhan pasti berikan sesuatu. Dan pertanyaan banyak orang adalah, oh kalau saya nggak punya A, nanti saya nggak bisa melakukan B, dan lain sebagainya. Padahal Tuhan sama sekali nggak pernah tertarik dengan apa yang tidak saudara miliki. Artinya berarti fokus kehidupan saya selama 30 tahun terakhir ini. Kalau saudara melihat saya hari ini sebagai seorang pastor, seorang worship leader, penulis lagu, saudara harus tahu bahwa 30 tahun yang lalu saya nggak punya itu semua. Saya nggak memiliki atau mempunyai kemampuan, abilities yang saya miliki hari ini. Karena apa? Karena pada waktu itu mungkin saya cuma punya dengan kemampuan saya, yaitu kegigihan untuk belajar sesuatu. Saya ingat 30 tahun yang lalu, waktu saya mulai masuk ke dalam praise and worship di gereja saya. I was 17 years old, umur 18 tahun bernyanyi, dan ada kakak rohani yang bilang bahwa suara saya jelek. It crush me, membuat saya sangat kecewa, membuat saya sangat sedih. Tetapi saya jadikan itu sebuah tantangan dalam kehidupan saya untuk memulai dengan apa yang saya punya. Jika memang talenta saya belum luar biasa, yang harus saya lakukan adalah memberikannya kepada Tuhan. To release what I have in my hands. And this comes to my next point in the simple truth. Yaitu kalau kita udah tahu bahwa ini yang kita punya di tangan kita, yang harus kita lakukan adalah mempersembahkannya kepada Tuhan. Karena sekedar tahu apa yang ada dalam kehidupan kita nggak cukup. Kita harus bisa mempersembahkannya, memberikannya, to offer it before God. Because here's what I learn, bahwa apa yang kita keep, apa yang kita simpan untuk diri kita sendiri, it reveals the condition of your heart. Menunjukkan hati saudara saat ini. Saya hidup selama 30 tahun terakhir ini benar-benar dengan tangan terbuka. Tuhan ini yang ada di tanganku. Dan ini yang ingin saya berikan kepada engkau. Dan dari situlah saya melihat bahwa dari musim ke musim, dari level ke level, dengan memberikan kepada Tuhan apa yang ada di tangan saya, Tuhan pun siap untuk memberikan apa yang di tangan dia. When we release what's in our hands, God is so ready to release what's in his hands. Dia sangat siap untuk mengurapi apapun yang kita miliki. Dia siap mengubah dua, lima roti dan dua ikan tersebut untuk dilipat gandakan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Apapun yang ada di tangan saudara, apapun yang ada di tangan saudara, teman-teman hari ini, dimanapun engkau berada, baik itu kecil maupun besar. Persembahkanlah itu kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan siap mengerjakan, melipat, gandakan apa yang di tangan kalian untuk menjadi kemuliaan dia dan membawa berkat bagi banyak orang lain. And this is my simple truth today. Saya berharap dan berdoa ini bisa membantu teman-teman dan bisa memberkati kalian. Terima kasih telah menonton!